Yang pertama, urusan banjir. Yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga. Di nomor satu kan, jadi BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir, yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum, karena ini sudah masuk, di Jakarta sudah masuk ke Halim, beberapa sudah masuk ke tol Cikampak, kemudian juga di beberapa obyek vital, saya kira ini harus segera dinormalisasi, sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal. Dan yang ketiga, yang paling penting juga pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus bekerja bersama-sama dalam nanggulang ini, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan banjir. Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya Waduk Cimahi, Waduk Ciawi, mungkin baru tahun depan selesai, tetapi di luar itu semuanya harus dikerjakan. Saya tadi sudah perintah Menteri PU untuk cek lapangan. Terima kasih.